Katanya tipe thinking extrovert tuh logis banget ya? Terus katanya juga orangnya teguh banget sama pendiriannya. Emang bener ya? Yuk kita cari tahu jawabannya di video kali ini. Tontonin ya sampe habis. Halo sobat fans, kenalin nih aku Liza. Nah di video kali ini aku mau ngebahas tentang thinking extrovert. Tapi sebelum itu aku jelasin dulu ya tentang Steven. Dalam konsep Steven, setiap orang memiliki belahan otak dominan dan lapisan otak dominan. Maksudnya apa tuh? Ternyata dari 5 belahan otak kita ada loh belahan otak yang paling sering kita gunakan. Nah belahan otak itulah yang menjadi pemimpin bagi belahan otak lainnya. Dan sekaligus menjadi sistem operasi otak seseorang. Ibaratnya HP nih kita perlu tahu sistem operasinya apa. Android kah atau IOS. Biar kita gak salah install aplikasi dan tahu cara pakenya. Nah Steven bisa bantuin kita nih untuk mencari tahu sistem operasi otak kita. Apakah sensing, thinking, intuiting, feeling, ataukah insting. Kalau sistem operasi otak thinking berada pada belahan otak neokortek kiri atau otak atas sebelah kiri. Nah kalau lapisan otak dominannya berada di lapisan abu-abu bagian luar. Atau kita sebut kemudi kecerdasan extrovert. Lapisan abu-abu yang renggang ini membuat kemudi kecerdasannya bergerak dari luar menuju ke dalam dirinya. Hal ini membuat thinking extrovert mahir menjadi seorang komando pada suatu organisasi. Kecerdasan thinking merujuk pada kata kunci think yang berarti berpikir. Artinya thinking secara alami adalah seorang pemikir yang sangat mengandalkan logika. Makanya gak heran kalau thinking suka banget sama data, fakta, dan juga riset ketimbang opini pribadi saja. Nah siapin data dulu ya sob kalau mau ngobrol sama thinking jangan asal-asalan deh. Perlu diingat nih bahwa potensi yang ada dalam diri kita merupakan satu paket yang terdiri dari kekuatan dan kelemahan. Sebagai bentuk kesyukuran kita terhadap potensi yang kita miliki, yang perlu dilakukan adalah kita harus fokus untuk menghebatkan kekuatan yang dititipkan. Sehingga potensi kelemahan yang ada dalam diri akan tertutup dengan sendirinya. Thinking extrovert memiliki kekuatan pada kemampuan berpikir logisnya yang meluas. Kelebihan ini dapat disepadankan dengan kecerdasan logika atau nama kerennya Logical Quotient. Dalam organisasi, ia senang menemukan masalah dan pandai mencari celah yang kemudian akan dievaluasi agar sistem dalam organisasinya berjalan efektif dan efisien. Nggak heran nih kalau ia merupakan seorang yang ahli dalam mengatur organisasi dengan banyak cabang atau divisi. Pandai dan percaya diri adalah kelebihan yang sangat diunggulkan pada diri thinking extrovert. Semakin pandai dirinya, maka ia akan semakin percaya diri. Dalam hal prinsip, dia akan sekeras tulang yang kokoh untuk mempertahankan prinsipnya. Kadang, orang-orang menyebutnya keras kepala. Padahal, inilah ciri khas dirinya, seseorang yang sangat teguh pada pendiriannya. Thinking extrovert cenderung lebih tenang dan pandai menahan diri untuk menunjukkan emosi atau rasa antusiasnya. Inilah yang menjadi alasan kenapa thinking extrovert disebut jago masking, alias bisa menutupi ekspresi wajahnya seakan-akan sedang memakai topeng. Nggak heran kalau dia cenderung profesional banget karena nggak mudah terpengaruh oleh kondisi hati. Thinking extrovert sangat pandai dalam mengelola. Ia sering dijuluki The Great Manager karena mampu berpikir strategis, tapi juga sistematis. Ia mampu merumuskan berbagai rencana atau formula nggak cuma sekedar plan A, B, atau C, tapi bisa sampai plan Z. Nggak salah banget deh kalau dia sering dicari orang untuk mengurus suatu organisasi atau perusahaan. Dengan fungsi berpikirnya yang dominan, thinking akan lebih senang nih jika mengerjakan pekerjaan yang memerlukan logika dan menuntutnya untuk berpikir keras, daripada pekerjaan yang dominan menggunakan kemampuan fisik dan mengurus hal-hal yang teknis. Kepribadiannya yang mandiri dan berpikir meluas membuat tipe thinking menyukai peranan seperti seorang komandan yang punya otoritas penuh dalam memimpin. Tujuannya agar dia dapat memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif dan juga adil. Peran tersebut juga sangat didukung dari kehebatannya sebagai pengelola yang handal, objektif, dan menerima argumentasi yang logis. Secara umum, thinking tidak memiliki masalah dalam hal belajar karena cara kerja otaknya sudah tersetting untuk menalar dan berhitung, sebagaimana yang diperlukan saat belajar. Pada dasarnya, orang thinking suka berpikir walaupun gak diminta. Baginya, berpikir adalah cara terbaik untuk memberikan asupan makanan bagi otaknya. Gak heran kalau tipe ini gemar melahap buku bacaan dan sekaligus menjadi seorang yang sangat menguasai pelajaran. Untuk menjaga dan meningkatkan motivasi belajarnya, Thinking Extrovert harus diberi kesempatan berkompetisi untuk mengalahkan lawannya. Ia akan merasa geregetan nih jika tidak dapat bertarung karena ia memiliki kapasitas untuk menjadi seorang pemenang. Tipe ini akan merasa terbantu apabila dibukakan jalur kemenangan dengan memberikan fasilitas dan dukungan yang ia butuhkan dalam bertanding. Siapa nih yang punya personality genetic thinking extrovert? Wah bersyukur banget deh, kita dititipkan kekuatan untuk memikirkan dan mengelola suatu hal yang besar. Agar lebih efektif, kuncinya kita harus terus menambah wawasan, menentukan target, serta fokus untuk mencapai target tersebut. Insyaallah amanah akan datang menghampiri seiring dengan keahlian yang semakin terlatih. Stifin, gue banget! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!